Intro Indochabul Hello new people in the world, welcome to my channel KORE Fucking GORE Gimana segapsnya nih bro bro Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya Ini adalah konten yang sudah ditunggu-tunggu dari lama Indochabul Klosingan Sekarang gue mau ngebahas tentang hal-hal yang hype di dunia Indochabul Kita memang dari kemarin tuh sudah meresearch Dari Indochabul on the street Dari mulai diva krisakan Koyang dua jari Bocak-bocak cabul sampe bayi hamil, bayi meninggal Banyak hal-hal cabul lainnya Yang mewarnai negara tercinta kita ini Yang ternodai oleh hal-hal yang CBL Gue tuh ngerasa kecewa gitu loh Sama netizen-netizen Indonesia Yang memang udah gak ada norma gitu loh Lahir dari tinja iblis Gobloknya tuh ke tulang parah gitu loh Menembus DNA Jadi nonton sampe abis Biar lo semuanya paham gitu Jangan langsung butthurt gitu loh Dia langsung pantatnya panas gitu Langsung gue ngomong dikit juga Saya santai bro-bro Gue seneng banget sama menonton gue Lo semua solid gitu Jadi tepuk tangan lo buat menonton gue Yang always stay tune Tanya di channel gue aja gitu Kita sharing di komen Jadi lo bisa komen down below Babs gitu mah Ada kabar diva kerusakan Sekarang jadi geng motor Karena film Dylan gitu ya Dan rambutnya yang tadinya kuning Jadi oren gitu Ke oren-orenan ya Mungkin ada perubahan lah ya Daripada nyabok Kalau kita ngeliat diva kerusakan Gue jadi inget gamer-gamer Indonesia gitu ya Yang tercinta ya Tercinta parah Kenapa mereka tuh rambutnya selalu berwarna gitu Ada yang kuning gitu ya kan Pink Merah Ijo gitu Atau gak tipe-tipe G-Dragon gitu kan Gue gak paham Cuman kalau yang cocok ya cocok gitu Kalau yang gak cocok ya kurang gitu Gue kayaknya rambut gue berwarna mungkin ya Kalau 1 juta subs Atau mungkin mereka itu terinfluence sama diva kerusakan Gue gak paham Dan disini pun gue bakal juga ngejelasin tentang Kemarin ada beberapa manusia-manusia barbar di CFD gitu ya Yang sangat mengganggu sekali menurut gue gitu ya Yang manusia-manusia sumbu pendek tolol kayak gini gitu loh Yang harus dibunuh anjing Makin merusak gitu Manusia-manusia tua juga memang udah barbar Gimana lagi ya Ini gue yang paling kasihan itu Sama yang ibu-ibu anjing Gue gak tau ya dibalik dalang ini gue gak tau Gue pun gak mau ngebahas gitu hal yang dibalik ini Tapi ini tuh ibu-ibu sama anak kecil boy Masa sih kayak digini-digini duit Coba kalau orang tua lo yang digituin gimana gitu anjing Why gitu Adab kayak gini tuh udah gak ada Adab Mongol yang kayak gini tau gak Apalagi waktu kejadian yang running Kalau gak salah di daerah Seleman, Yogyakarta kemarin tuh ada acara running gitu Dan dia melewati Apa namanya? Melewati Apa? Melewati kayak kampung yang pesantren lah gitu Kampung kayak pesantren gitu lah ya Tuh kayak misalnya salah satu videonya ini gitu cuy Maksud gue gini loh Ini yang kita salahin kan bukan pesertanya gitu loh Panitianya gitu kalau menurut gue Ini kan event ya Ini kan acara Sudah punya track dong Nah kalau misalkan track yang lewatin kampung itu harusnya kan sudah Minta izin ke warga dong gitu Kenapa masih dimarahin gitu Maksud gue lah cuy Dan lagi ini tuh lari gitu boy Ya masa lari pake gamis gitu Lari pagi pake gamis gitu Gak mungkin boy Pasti orang pake naik pendek lah gitu ya cuy ya Tapi kan salahnya karena melewati kampung itu Gitu kan Kalau mau ngasih tau pun Jangan dengan kekerasan lah gitu loh cuy Maksud gue harus ngasih taunya dengan baik-baik lah gitu ya Gue gak tau ya disitu ada kontak fisik atau enggak ya Gue gak tau Cuman apapun itu Mau nyentuh Mau berkata kasar atau segala macem Menurut gue itu gak pantas men gitu cuy Harus dikasih ternyekat ke penitianya gitu loh cuy Bukan ke pesertanya yang gak tau apa-apa gitu boy Karena gini loh Kalau hal-hal yang masih bisa dibimbing gitu cuy Yang masih bisa diberesin sama kata-kata gitu Perkataan gak barbar Pasti semuanya juga beres gitu boy Lo paling gak suka banget gitu Maksudnya mengatasnamakan agama Dan membela Tapi lo tuh gak tau gitu loh Berapa banyak dosa yang udah lo perbuat Karena atas nama agama Mahal nih Pacotan gue Dan pasti banyak manusia-manusia butthurt di komen section I don't give a shit man Menurut gue hal yang memang Tidak beradab Dan hal yang masih bisa dirubah Pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu boy Dan apa-apa tuh terbuka gitu loh Kalau menurut gue ya Karena kayak bocil kayak gini aja gitu cuy Liat bocil kayak gini Eh slebew Slebew barbar Dia bugil Udah gitu diselebew Ya wajar lah Kalau keluarganya mana gitu Dan yang ngerekamnya tuh siapa itu tolol gitu Ya namanya anak kecil itu apaan gitu Kok kecil-kecil keluar gitu kan Toew gitu Ya kan pasti kayak gitu kan Namanya juga bocil gitu cuy Yang pihak cowoknya salah Tapi yang pihak ceweknya juga salah menurut gue Karena orang tuanya kemana gitu Untuk ngejagain anak itu Disitulah gitu Kenapa kita tuh harus terbuka gitu loh Even kerelijen kita juga terbuka Even ke sex education juga Kita harus buka gitu Apapun yang kita bicarakan tuh Harus dikasih tau gitu Sejak dini gitu men Walaupun itu dia bocah Ya gak boleh lah ngeliatin tete Apalagi ngeliatin yang bawah Gimana gak bayi Baru berapa bulan udah hamil Meninggal gitu kan Gimana bocah-bocah SMP udah pada hamil Punya anak gitu loh boy Ya karena suris gitu loh Karena tidak ada edukasi apapun Ke anaknya gitu loh Sama si orang tuanya gitu Dikasih tau kamu ini gak boleh nih Kalau ngeliatin pentil gitu kan Ngeliatin titit Even itu cowok gitu ya Ke siapapun Even itu guru gitu Karena orang tuanya tidak memberikan Hal yang terbuka Ya jadi mereka pun ya Ya udah santai aja gitu Bugil gue depan cowok masih kecil ini Itu kan gak bisa kayak gitu Padahal boy Dan berhubungan juga sama kayak tayangan TV Ada kartun Dora Pake bikini Doranya Pake baju berenang Diblur Siapa yang sange nonton Dora Pake bikini goblok Siapa yang sange gitu loh Ngeliat Dora pake bikini Gitu loh boy Kan tolol gitu loh cuy Menurut gue cuy Ya karena itulah Kurangnya edukasi menurut gue Maksudnya Siapa yang bakal sange gitu Bocah juga gak akan sange Malah mereka penasaran Itu kenapa di blur gitu loh Kurang sopan atau gimana Ya masa aja ke pantai Pake jaket tebel gitu kan Gak mungkin lah Harusnya kan dikasih tau gitu Dari sejak dini gitu cuy Kalo misalkan anak kecil itu Mau coi-mau cewek Apapagi cewek gitu khususnya ya Kamu itu udah boleh Memperlihatkan aurat gitu Apapun itu Ini tuh aurat Ini tuh apa gitu kan Kan dalam semua religion Juga memberikan apa ya Memberikan informasi seperti itu Sesimpel itu gitu men Otak-otak lo aja yang males baca Toso religi Al-Fatih aja gak tau Artinya apa Ya makanya kenapa itulah Banyak bayi hamil Anak kecil pedofil Baru umur 3 tahun tusbol Baru 2 tahun tusbol Gitu kan Itu anak kecilnya juga Om ini apa om Udah enak sedot aja Gitu Pasti kayak gitu kan men Kalo dikasih sekeo Dikasih dari kecil Kan jadi tau gitu Padahal cuma sesimpel itu gitu cuy Gue juga maksudnya Belum jadi orang tua memang Gue melihat contoh-contoh Saudara-saudara gue yang Bagus gitu mendidiknya gitu Dalam arti ya Mereka tau gitu Ini tuh gini loh Ini tuh gitu loh Jadi mereka tuh apa ya Gak lost gitu Gak goyang gitu lah Tau gitu loh Oh ini tuh kayak gini Gimana gak 3 tahun tusbol Atau mau cowok-mau cewek Dan yang gue aneh gitu loh cuy Yang salah tuh bukan penontonnya Tapi orang-orang yang memang Salah gitu Dalam arti punya nafsu Hawa nafsu yang salah gitu Kayak sekarang Ada monyet Lagi nyusuin Pentil monyetnya di blur Siapa yang sange Mau pentil monyet anjing Ya kalo memang ada Gitu lah Pihak yang sange Kan bukan penonton kebanyakan Yang salah Tapi orang itu Bukan tayangannya kan boy Itu loh yang maksud gue Sensorship yang gak jelas Karena kurangnya edukasi Kalo anak kecil udah tau Pentil mana Konten mana Memek yang mana Pasti mereka pun gak menyimpang Gitu Baham gak sih boy Mereka udah tau gitu loh Oh ini tuh begini Ini tuh begini Kalo gak ada kisah tau ya Gimana Pentil monyet di blur Siapa yang engas Sama pentil monyet Yang salah siapa Yang suka sama pentil monyet Kan bukan penonton kebanyakan boy Oh my goodness Sekarang gini deh boy Kalo anak kecil Atau anak lu Gak dikasih tau seks edukasi Terus lu masuk sekolah Gurunya yang Bocong-nya setelah Bayu-barbar gitu Anak kecil Iya budi Masuk Kan suka di absen Misalnya kalau anak SD Selebeo titit Coba Mereka gak tau tau gak Itu selebeo Yaudah selebeo aja Mana pak guru Selebeo Gitu kan Kayak bodo amat Gitu loh Karena mereka gak tau Kalo itu tuh hal yang privacy Gitu loh Kau dikit-dikit ani Selebeo Budi Selebeo Ari Selebeo Makanya terjadi lah Guru-guru barbar Gitu Yang asal selebeo Gitu Si gurunya salah Dan anak kecilnya pun Ya gak tau apa-apa Gitu loh Ini permen Terus bol Hamil Masih banyak orang yang gak tau Kalo CDL AKA crot dalam itu Bikin hamil Karena kurangnya seks edukasi Gitu loh cuy Karena dari dulu nih Dari jamanan gue Sampai now Orang dikasihnya tuh Boom Pelajaran banyak Ya pusing Atuh bos Komputer gue aja RAM 16GB Ngejalanin 3 program Pusing Gimana manusia Gitu loh cuy Makanya malah Ahlak dan normanya tuh Kurang Gitu loh Karena gue ngalamin banget dulu Gue tuh anak yang kritis Tapi gue malah dimarahin Kalo gue punya anak kayak gitu Gue bangga Ya berarti dia punya kemauan Untuk mengeksplore lebih jauh Biar otaknya gak pendek Gitu Gak sumbu pendek Jadi gue kemarin lagi nongkrong Sama Bro-Bro-Gor nih Lagi bikin Project The Beast Coming soon Ada salah satu penonton gue Kayak Lu umur berapa? 16 tahun Oh gitu Mau kuliah dimana? Gitu kan Gak tau bang Gue masih kelas 1 SMA kelas 1 Gue langsung bingung kan Ada yang nyaut Ah lu mah Pikiran lu pendek sih Katanya Gue udah ketawa lah gitu ya Nah itulah salah satu contohnya Gitu Karena gue ketika SD Gue udah tau Memenutukan SMA gue dimana Gimana gue SMA gitu Udah memenutukan gitu Kuliah dimana Ini orang Masih SMA kelas 1 Gak tau kuliah mau dimana Berarti kan masih goyah gitu Mungkin ya karena Tidak punya teman ngobrol Lingkungan yang memang mendukung Atau apa Kita gak tau gitu Jadi kita gak bisa nyalahin dia juga That is why I'm your president Sekarang kita ngebahas si Goyang dua jari Yang gue gak paham sama sekali Tapi gimana ya Gue kalo ngeliat Goyang dua jari Otomatis lidah Ini kenapa bisa hype Dan kenapa harus dua jari Itu pertanyaan besar gue Kenapa harus dua jari Kenapa gue auto ya Auto lidah gue tuh keluar Kalo misalkan gendir Goyang dua jari Kenapa gak satu jari Gitu kan lebih cocok gitu ya Dengar kayak Sini mas Gitu kan Kayak sini om Mungkin kurang gitu ya Satu jari gitu ya Enaknya dua jari kali ya Udah-udah expert mungkin dia ya Dua jari bos Hai Eis Eis Gak kerasa sih dua jari Empat jari boy Udah gak dua jari lagi men Mudor Empat jari Belum pernah sih Gue empat jari Kasian ceweknya Garuk Maksudnya ngegaruk Satu jari gak enak Dua jari Empat jari Gitu Otaknya cabul Si susah Gitu anjing 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 itu apaan bego Kue apem bangsat Jing kue apem bangsat Kue apem warna biru Itu adenya atau anaknya gitu Awas nah Awas nah Gue pengen goyang dua jari Awas lunyet Nggak itu anjing banget Nyeplak gitu Bangsat nyeplak anjing Udah gitu kemarin pas gue talk show juga ada apa ya Ada Konten cringe gitu Bang konten cringe itu apa sih menurut lu Sebenernya gini loh Gak semua hal cringe lah Kayak tiktok juga Yang gue gak paham gitu ya Sebenernya ada yang cringe Ada yang memang lucu-lucuan Ada yang enggak gitu loh Menurut gue ya Konten cringe itu hal yang overuse Overuse nya tepat Parah gitu kan Contohnya jokes jomblo Bosen edan Jadi cringe Menurut gue Itu kan masing-masing ya Atau Hal-hal yang gak sepantasnya gitu Kayak bocah-bocah Fuckboy-fuckboy TikToker Muser gitu loh Kalo misalkan lu ganteng Mungkin gue juga no comment Bodo amat gitu cuy Kalo ada orang yang follow TikToker atau muser gitu Kayak lu tuh kayak Nonton bokep gay gitu anjing Kayak apa yang lu liat gitu loh cuy Kalo cewe mungkin wajar aja lah Mungkin cowonya ganteng atau apa lah It's okay lah gitu cuy Tapi kalo misalkan kayak Cowok gitu Yang gue gak paham gitu men Meet and greet 350 ribu Paket foto 3,5 udah kayak paket Kalo menurut gue Cringe itu dalam arti Gak sesuai porsi lu lah gitu Lu harusnya mawas diri gitu Gue juga mawas diri kok Gue gak cocok misalkan foto begini gitu ya Gue gak foto begini gitu Banyak ngaca lah boy Kayak gitulah Kalo gue ya menurut gue ya Lu boleh explore Tapi lu tanyain dulu gitu Ke orang-orang yang Ini menurut gue Oke gak sih gitu Nih ambisi gue begini Gue pengen banget kayak gini Pokoknya gak mau tau gitu Tapi gue juga kayak membandingkan gitu Dan sharing gitu Ini bagus gak sih Kayak gitu loh cuy Lu nyanyi dipaksain Kayak despacito Yang gue kangen parah sih Gue sama despacito ini Terbaik beko anjing Udah tau nada tinggi Jadi rendah gitu Maksud gue Emang ada yang Apa ya Gak ada yang komentar gitu Kayak anjing Lu tuh jelek gitu bangsat Ya kalo misalkan gak bisa Ya jangan gitu cuy Itu lah maksud gue Konten cringe gitu ya Overuse Gak sadar diri lah Apapun itulah Sebenernya gak masalah konten gitu Dalam keseharian Dalam hidup pun Kita harus tau gitu Karena gue mengalami juga Kayak gue dulu Dari SMP gue pengen banget Masuk UI gitu cuy Gue lalu SMA Lima kali tes UI gagal Kenapa gue masuk D3 Karena gue pengen banget Masuk UI gitu Karena biar S1nya gue ngambil UI Tetep aja gue lulus D3 Gue tes lagi UI sekali lagi Gak masuk juga Ya memang mungkin itu memang Udah gak bisa At least I try gitu loh men Biar gak cringe tuh ya Udah try sadar diri Berarti memang Bukan jalan lu disitu gitu boy Lu harus tau gitu Lu harus ngaca Jalan lu tuh dimana gitu loh Kalo lu mau berkarya Kalo lu mau melakukan hal Sesuatu yang besar Lu juga harus sadar diri gitu loh Ya lu sekarang basicnya guru Mau jadi astronot Gak nyambung gitu men Gue memulai Youtube Dan belajar editing itu 2013 Yaitu ketiga gue lulus kuliah Kalo gue masuk di 2013 ke UI Jadi gitu ya Berarti gue harus 2 tahun setengah Gue kuliah lagi kan 2015 Kalo gue masuk UI kemarin Apakah Korrigor bakalan Jadi konten kreator Orang-orang ini Foto sama siapa Dan apakah vlog ini Bakal ada di Youtube Butterfly Effect Berarti memang udah jalannya itu Gue tuh menjadi konten kreator Dan menjadi presiden Buat lu semua Vlognya mahal Vlognya mahal nih Semua itu ada jalannya hidup tuh cuy Jadi tetep bersyukur Dan tetep sadar apa kemampuan lu Semua orang tuh punya kemampuan men Namanya haters Namanya komentar mah udah pasti ada lah Makanya jadi muser-museran TikTok juga harus Tetep semangat gitu ya Memberi karya gitu ya Walaupun lu cringe menurut gue ya Tapi kan buat penonton lu itu mungkin enggak gitu cuy Dan kalo lu gak mau dikritik Ya janganlah ngepost apapun Yang ada di internet Oke mungkin segitu aja video dari gue ya Bilang baik buang yang buruk Stay tune terus channel gue Share like and subscribe Peace Outro